Cuih, tadi habis sarapan sehat di hotel, Gainangbek, jus, jus sehat. Sekarang Kak Samurai, sarapan beneran di nasi pedas Bu Andika. Ini nasi pedas Bu Andika ya. Halo sis, semongko, semongko. Sampai di mana tadi? Oh iya, sampai di Bu Andika. Ini karena tadi makannya serius, lupa nyuting. Ini Kak Samurai pesan ayamnya. Suamboleh, wadah banget. Padahal cuma kecipratan doang. Ini tempe apa sambal? Sambal. Yang merahnya. Ini tuh, yang ini. Sambal, padahal. Kak Samurai fokus ke, ini spiring berdua ya, spiring berdua. Sama kru. Kak Samurai fokus ke ayam suwirnya aja. Jadi datang ini sekitar jam 9 pagi. Kak Samurai datang ke sini sekitar jam 9 pagi. Masakannya di Bu Andika Kuta yang jalan raya itu belum terlalu komplit. Kak Samurai dan para kru menunya beda-beda cuy. Tapi intinya sama semua. Ada ayam suwir, ada keripik kentang, ada tempe goreng kering. Tempe goreng kering. Terus sama sambal terong. Itu intinya. Inti dari menu yang Kak Samurai dan para kru pilih. Lalu tambahannya masing-masing punya selera. Ada ayam goreng, ada... Apa ya, ada ayam goreng, ada telur, ada... Pokoknya gitu lah deh. Beda-beda karena kesamaannya kalau ke warung Bu Andika. Itu adalah ayam suwir sama keripik tempe. Eh, sama tempe sama keripik kentangnya cuy. Itu pilihan utamanya. Ini enggak ada ayam suwir. Ayam suwir, ayam pedas, sambal, sama terong. Terong goreng cabai. Sambalnya ngeribat. Sambalnya ngeri cuy. Jadi, kalau dibilang nasi pedas. Ya, bener-bener pedas tuh. Ngeri. Kan memang tiap orang seleranya beda-beda kalau makan. Lihat ini cuy. Ini kru pakai telur bulet, telur rebus yang dikoreng balado. Nah, itu menu tambahannya cuy. Ini sekarang pakai nasi cuy. Nasi tempe orek. Tempe orek, keripik kentang. Sama ayam. Nuh, sampai pilihan. Karena di Aiee, di nasi pedas Bu Andika ini. Begitu datang langsung disuguhi oleh tumpukan menu yang beraneka ragam. Kita sebagai pembeli milih sendiri. Nasinya mau dimakan pakai lau apa. Nunjuk, nunjuk, nunjuk. Nanti petugasnya, mbak-mbaknya itu yang akan mengambilkan pilihannya kita. Nasi dengan lau apa. Dan sekali ambil itu, satu porsi. Kalau dua kali ambil pakai capit, itu dua porsi. Harganya beda-beda cuy. Yang jelas, di Bu Andika ini pasti kalap. Ngelihat tumpukan lau yang segitu banyak. Beraneka ragam. Nah, itu yang bikin kalap cuy. Pilihan launya banyak banget. Jadi, mirip-mirip warteg, tapi beda lauk lah gitu. Kalau menurut Kak Samurai ya. Kalau menurut Kak Samurai, ini warteg khas Bali. Kira-kira kayak gitulah cuy. Jam sembilan pagi waktu Bali. Sepi banget. Kak Samurai dan kru, satu-satunya pengunjung di sini cuy. Nanti siang mungkin lebih rame ya. Dan selesai makan, yang ketinggalan sama Kak Samurai tinggal keringatnya. Keringat bercucuran. Padahal cuman kesenggol minyaknya sambel. Baru hanya kesenggol minyaknya sambel aja. Fungaise lah. Makan enak bersama Samurai. Samurai makan-makan. Samurai jalan-jalan ke Bali, Oktober 2020. Depot Bu Andika. Depot Bu Andika. Fungaise. Lam-lam sum. Nasi pedas Bu Andika. Fungaise. Cuy. Jam 10 pagi. Selesai, eh, jam 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Selesai makan di warung nasi pedas Bu Andika Kuta cuy. Makan ayam suwir, favoritnya Kak Samurai. Ayam suwir. Tadi ingin makan abon juga, tapi belum, perutnya belum mood. Masih ayam suwir pedas aja cuy. Tuh, tempatnya Bu Andika. Yang di Jalan Raya Kuta ya. Jalan Raya Kuta. Lokasinya di Jalan Raya Kuta. Sekarang udah selesai makan, Kak Samurai mau lanjut perjalanan cuy. Jalan-jalan bersama Samurai. Samurai makan enak, makan-makan. Eh, makan enak bersama Samurai. Fungaise. Lam-lam sum. Nasi pedas Bu Andika. Kuta. Oke semua. Buat yang baru ditinggal pacarnya. Ini bakpao buat kalian. Wow, lihat cuy.